Selanjutnya kita akan menyaksikan laga lanjutan dari Manik Enko di Gana Jawa 2023 di kategori umur di bawah 12 tahun Ini di depan saya sudah ada beberapa merchandise dari Manik Enko Ini ada gelas tentunya nih, gelas guys Ada gelas dan juga ada tempat emas ini Dan buat pemirsa semua, sedikit informasi Buat yang hadir langsung di lapangan, yang beli tiket ke tribun lapangan progresif kota Bandung Bisa saja berkesempatan mendapatkan giveaway emas dari Manik Enko Suatu hal yang memang sangat unik tentunya Karena jarang-jarang ada giveaway emas di lapangan sepak bola gitu Wow banget pokoknya mah, ini memang spontan banget ini Dari Manik Enko pokoknya mah the best emang Dan buat yang di rumah, boleh juga dikepoin IGnya dari Manik Enko underscore Siapa tau juga kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang disediakan oleh Manik Enko Di Liga Anak Jabat 2023 Selanjutnya kita akan menyaksikan laga yang mempertemukan antara Gars Melawan Prevencia ya, Perbi Putra Pangalingan, sorry Ini akan mempertemukan Putra Pangalingan melawan Gars tentunya Ini akan tersaji dengan sangat seru karena memang lapangnya akan lebih besar Lapangnya akan lebih besar dan artinya pertandingan akan berjalan dengan lebih sengit tentunya Karena memang ketika tadi saja lapangnya yang lebih kecil terjadi dengan sangat seru Meskipun cukup alot tetapi pasti ada momen-momen untuk mencuri gol Ini lapangnya lebih besar dan pemainnya lebih banyak ini tentunya Meskipun masih dengan waktu yang sama yaitu 10 menit tetapi pasti akan lebih seru Karena dari Putra Pangalingan sendiri mereka memiliki strategi terbaik tentunya Dan ini kita cobain dulu minumannya yang disediakan dari Manik Enko Ini mantep banget ini memang Manik Enko menyediakan minuman untuk saya disini Untuk menemani pemirsa semua yang menyaksikan secara langsung Mau video.com tentunya Pertandingan yang akan tersaji yaitu pertandingan antara Gars melawan Putra Pangalingan Putra Pangalingan sendiri pada pertandingan sebelumnya Dengan sangat baik mereka bermain hampir saja mereka menangan tentunya Dan tentunya mereka akan menghadapi Gars tentunya yang secara strategi kurang lebih sama Jadi ya kita sudah sambung ke lapang progresi Kota Bandung Ini dia pertandingan Berikutnya mempertemukan antara Gars FC melawan Putra Pangalingan Kategori umur di bawah 12 tahun Persatuan sepak bola Putra Pangalingan ini dia PSPP Salah satu tim yang juga mengirimkan tim seniornya untuk berlaga di Bandung Premier League tentunya Ini dia bagaimana para pemain ini sudah bersiap-siap Dan kita akan saksikan ini dia bagaimana line up yang ditungkan oleh sang pelatih Ada Aldi tentunya sebagai keeper Di belakang ada Rafa, Argya, Ibnu dan juga Kolis Ada Padlan, Irsi dan juga Zikri Ada di depannya ada Bintang dan juga Irsa Ini dia para pemain dari Putra Pangalingan Sudah nampak kali ini para pemain sudah berada di tengah lapangan Sudah bersiap-siap tentunya Pintos sedang dilakukan oleh kedua Kapten Tidak, Malaysia Terima kasih. 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 aja bola penek dan kali ini siapa ini tujuh nomor keempat lagi melewati tadi seorang main nomor 16 atau dua sentuhan coba dilakukan masih berusaha tadi seorang Yuda ada nomor 26 kali ini masanya bola kedepan luar kali ini bola menghasilkan lembar kedalam Hai baik sekali Hai mempatkan dikuasai warga akhirnya tadi mau seorang apa Hai Mali masih terjadi dua ya Hai harus lainnya coba dibangun tidak es-for 77 berjabat dengan rekannya masih berhasil melewati kali nomor 24 nampaknya kembalikan lagi pada 77 77 tidak boleh ke belakang angkat bola ketengah siapa yang tujuh gagal tadi diperlapain cendulan pemirsa Hai kita bolakai kali ini apa yang akan terjadi kalau masih berhasil dihalau yang betulnya kendangan langsung melakukan melambung tari kendangan yang dilakukan oleh pemain dari putra penghalangan Hai ikan golpik saja pemirsa Hai berkansi sebelah kanan hai 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 orang-orang hari Hai kasih nomor punggung 26 Hai tambah nomor nomor 4 kembali kabar nomor 9 kasih nomor 9 77 kali ini udah seorang rapat tadi yang berbantu pertahanan dari gas kembali masih dalam penguasaan para pemain putra penghalangan angkat luar depan siapa yang dikutuk lain kasih nomor 077 berhasil dicuri lagi masih ada nomor 04 lagi ini cuma melewati saja pemirsa kembali masih dalam penguasaan baik sekali pelanggaran kali ini Hai berada selesai pemain dari putra penghalangan menghasilkan kebalanan bebas tentunya pemirsa hai 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 peluang kali ini bagi putra penghalangan melalui tenang bebas hai 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 nantikan bersama-sama pemirsa Hai ditengahkan putra penghalangan tenang langsung namun masih melambung tipis kita semester gawang hai 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 bagaimana suatu tenang yang coba dilakukan oleh seorang Rafael tadi nambatnya hai 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 langsung depan Hai masih bisa dikose oleh hari tadi kembali berhasil dicuri oleh Zikri ikan saja pada seorang polis hai 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 balik masih dalam penguasaan Hai ada seorang Denny tadi yang menjemput bola Hai balik lagi bola diberikan saja kepada Sankipar Ali berhasil dicuri masih ada kopi kali ini hai 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 Arya nampaknya kami pemirsa Hai luar saja bola Hai dan usai sudah pertandingan bawa pertama antara Garz melawan putra penghalangan u-12 yo ini skor masih kosong-kosong dan dunia kami akan kembali namun setelah jedaya berikut ini tak bersama kami I malik enko di Ganak Jabar 2023 hai 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 I çalara me a hai hai e Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Rafa kembali. Bukan saja bola pendek Rafa. Kembali lagi masih dalam penguasaan seorang Koki. Bukan saja bola ke depan berikan pada seorang Irsa. Masih Irsa. Irsa berikan bola pendek kali ini. Masih dalam penguasaan pada pemain kita pengalengan. Berikan saja pada seorang Rafael. Masih Rafael kali ini. Rafael mendorong bola kali ini. Soberikan upahan cutback. Namun masih gagal lagi tentunya. Tendawan masih dilakukan. Masih gagal lagi tentunya pemirsa. Terjatuh kali ini mic-nya. Dan gawang saja oleh seorang Aldi. Azam hampir saya. Lebarkan saja ke kanan. Kembali lagi serana yang coba dibangun. Kali ini melalui kaki seorang Noval. Melalui langsung ke depan. Sudah saja diamankan oleh Azam. Dibuang saja kali ini bola. Kembali masih dalam penguasaan para pemain putra pengalengan. Ada orang Rafa. Kembali masih dalam penguasaan putra pengalengan. Coba dibuang bola kali ini. Ada seorang Rafa namun sudah keluar kali ini bola. Masihkan nembar ke dalam kembali untuk putra pengalengan. Ada ya. Kembali ke dalam kembali untuk putra pengalengan. Jadi seorang Rafa namanya kali ini yang akan mengambil. Rendek boleh ya berikan. Kembalikan lagi pada Rafa. Namun nampaknya ada kesalahan ketika lembar ke dalam. Rendek boleh ya berikan. Kembali berikan untuk pembangun serangan. Namun gagal lagi. Rendek boleh saja berhasil di turi kali ini. Dan ada pelanggaran lagi dan lagi pemirsa. Ada pemain dari putra pengalengan. Menghasilkan tenangan bebas kali ini. Ruang bagi putra pengalengan melayu ketenangan bebas. Ini dia. Berhasil memaksimalkan tendangan bebas yang dimiliki oleh putra pengalengan. Tendangannya tidak begitu berkeras namun terukur tadi. Sehingga membuat putra pengalengan kali ini berhasil unggul 1-0 atas Garz FC. Kembali lagi. Masih dalam penguasaan tentunya putra pengalengan. Dari seorang rival di. Peluang kali ini melalui seorang Koki. Koki angkat bola. Siapa yang dituju berbahaya kali ini pemirsa. Ada peluang bagi putra pengalengan. Namun menghasilkan corner kick. Lagi dan lagi. Saya saksikan bagaimana sorak-sorai daripada orang tua. Wali. Tim putra pengalengan tentunya kali ini peluang melalui tendangan bebas. Melalui seorang Arya. Angkat bola dia. Namun gagal disontek tadi. Salah tadi karena memang ketika melakukan golkick bolanya harus diam. tanggal disontek lagi. Masih bersantai disontek. Masih bersantai disontek dikuasai. Kembali lagi teranом baik sepaca berlakukan. Berbahaya kali ini pemirsa Gagal kembali Masih dalam penguasaan Kembali lagi nomor 26 Berikan saja Pada seorang padan yang bersama Kocokul Kalian ada seorang Gagal kembali pemirsa Bagaimana tendangan langsung Yang dilakukan oleh seorang Koki Tadi di hadapan menurut Gawang Namun masih belum berhasil Untuk merobek jala Gawang Garis Eftik yang kedua kalinya Sepak pojok kali ini Terbahaya dan gol Baru saja masuk Rizky berhasil memperlebar Jarak keunggulan bagi Putra Pangalengan Menjadi 2-0 Memanfaatkan sundulan Ataupun umpan Yang diberikan oleh seorang Akilah Tadi pemirsa Ikan sejak berakhir Ikan lagi ke sisi sebelah kiri Perangan cepat Coba dibangun Ada pressing lagi Coba dilakukan Kembali lagi Perangan berbalik kali ini Gagal kembali pemirsa Berhasil dicuri saja Oleh seorang Dias Masih Dias Tutup tadi pergerakannya Dias Kembali 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 ada peluang Kami pemirsa Berbahaya datangnya Oh berbahaya Berhasil di tepis Namun Belum masuk kali ini Bagaimana suatu tendangan Yang dilakukan oleh pemain dari Garis tadi Berhasil ditangkap dengan baik oleh Aldi Lagi dan lagi bermain Di area gaungnya sendiri Kami Putra Pangalengan Baik sekali gedangan yang dilakukan Berikan saja pada Rafa Masih Rafa Berikan bola pendek kali ini Terangan kali ini bagi Koki Masih Koki Terjat Berikan saja bola pendek Pada Ratiansa Langgaran kita ini pemirsa Mendahan bebas kembali Untuk Putra Pangalengan Rivaldi kali ini Yang nampaknya akan menjadi Al Gojo Ataupun ekseputer tenangan bebas Bagi Putra Pangalengan Ini ya Rivaldi Mendahan langsung dilakukan Berhasil di hargan hidup baik Selain balik Selain balik Coba dibangun Oleh seorang Kemain orang ke-14 Garis Akin 6-16 Oleh Koki Masih Koki Kembali lagi Masih ada Orang Yuda Selain balik Kembali coba dibangun Keluar kalju bola Masihkan gol Masih saja untuk Garis Tentunya 10 menit di waktu normal Dan usai sudah Telaga antara Garis FC Melawan Putra Pangalengan Korang akhir adalah 0-2 Dan tentunya pemirsa Kami akan kembali Dan setelah jalan yang berikut ini Kita bersama kami di Malik Enko Di Garang Jabar 2023 Terima kasih 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 Terima kasih